Berikut hasil pertandingan matchday pertama, Piala Dunia U20 2023, Selasa 23 Mei 2023, beserta daftar kelasemen, daftar top score, dan jadwal berikutnya. Hasil pertandingan Piala Dunia U20, matchday pertama, Selasa 23 Mei 2023, Perancis U20, kalah 1-2, versus Korea Selatan U20, Inggris U20, menang 1-0, versus Tunisia U20, Uruguay U20, menang 4-0, versus Irak U20, Gambia U20, menang 2-1, versus Honduras U20, Berikut daftar kelasemen Piala Dunia U20, tahun 2023. Di grup A, di peringkat pertama, Argentina, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan, Peringkat kedua, Selandia Baru, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan. Di grup B, di peringkat pertama, Slovakia, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan. Peringkat kedua, Amerika Serikat, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan. Di grup C, di peringkat pertama, Kolombia, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan. Peringkat kedua, Jepang, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan. Di grup D, di peringkat pertama, Italia, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan. Peringkat kedua, Nigeria, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan. Di grup E, peringkat pertama, Uruguay, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan. Di grup F, peringkat pertama, Korea Selatan, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan. Peringkat kedua, Gambia, dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kali pertandingan. Berikut top skor sementara Piala Dunia U20, tahun 2023. Di peringkat pertama, Cesar Casadei, dari Italia, dengan mencetak 2 gol, serta ada Marcos Leonardo, dari Brazil, dengan mencetak 2 gol, dan ada Mabojang, dari Gambia, dengan mencetak 2 gol. Peringkat kedua, Oscar Cortes, dari Kolombia, dengan mencetak 1 gol. Berikut jadwal pertandingan berikutnya, Piala Dunia U20 2023, di match day kedua, hari Rabu, 24 Mei 2023. Uzbekistan, versus Selandia Baru, jam 1 dini hari, waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat, versus Fiji, jam 1 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video, serta live Moji TV. Argentina, versus Guatemala, jam 4 dini hari, waktu Indonesia Barat, live aplikasi video, serta live Moji TV. Ecuador, versus Slovakia, jam 4 dini hari, waktu Indonesia Barat. Indonesia Barat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton